Di video kali ini gue mau menunjukkan kalian sebuah alat artificial intelligence untuk bikin suara seperti ini Nah ini beneran buatan AI loh, serius bro, gue gak bohong Text to speech, youtuber tambah muka tanpa suara udah pasti tau ini Merubah text jadi suara, tujuannya ya untuk bikin konten Youtube tentunya Ada banyak banget pilihan jasa layanan text to speech ini di internet Dari yang gratis sampai yang berbayar Dan kamu tau gak sih, kalo jasa text to speech itu ya Kebanyakan pake program yang sama Cuman dibalut aja sama website-website keren dengan nama-nama yang berbeda Harga-harganya juga beda Padahal isi suaranya sama aja, kayak robot Apalagi bahasa Indonesia Tapi sekarang sudah berakhir brother Di jaman AI ini, kita udah bisa bikin suara dengan lebih mudah dan pastinya lebih real Dan ini bakal bikin kamu terkagum-kagum brother Jadi nih sekarang gue mau bahas website text to speech yang berbeda dari yang lain Yang sudah menggunakan teknologi AI sebagai programnya Yang tentunya bikin suaranya jauh lebih natural Bahkan seperti orang asli Dan yang penting bisa bahasa Indonesia dan gratis Kamu pasti suka Dalam kamu syutup, tidak ada kata saya menyerah Gue mau bahas Eleven Labs Sebuah alat AI untuk bikin suara dari text Yang menurut gue saat ini adalah yang terbaik bro Dan alat ini udah jadi alat wajib buat gue bikin konten tanpa muka Dan kita sudah masuk ke dalam Eleven Labs Kamu cek aja linknya di deskripsi di bawah Dan jangan takut, di Eleven Labs ini kita bisa gunakan gratis Karena kamu lihat disini ya, di pricing plannya Kalau kamu pakai akun gratis, kamu tuh dikasih setiap bulan 10.000 karakter bro Seenggaknya kamu bisa bikin 1 atau 2 video dalam 1 bulan Lumayan Kemudian kita bisa bikin 3 suara custom Tapi sayangnya disini ya, dengan akun free Kalau kita pakai suara dari Eleven Labs Tentunya di videonya kita harus menyebutkan nama elevenlabs.io Tapi gapapa guys, buat kamu yang serius ingin bikin konten tanpa muka ya Alat ini udah pasti jadi alat wajib buat kamu Sekarang kita coba aja langsung Oke sekarang langsung aja, untuk mencobanya Kamu langsung aja klik get started free Kemudian kamu tinggal daftar dengan akun Google kamu Sesimpel itu guys Oke sekarang gue sudah login ya Ke halaman Eleven Labs gue ya Disini kamu langsung masuk ke halaman speech synthetis guys Disini kita bisa buat suara dari text ya guys ya Pertama gue mau kasih tau adalah settingan Nah di settingan ini pertama kita bisa pilih suara-suaranya guys Suara-suara bawaan dari Eleven Labs itu adalah yang pre-made ya Disini ada banyak banget jenis suara guys Kemudian ya di bawah adalah voice settingnya Nah di voice setting ini guys, kita bisa merubah stability-nya guys Disini guys, semakin rendah stability-nya ya Semakin ekspresif ya ngomongnya Tapi semakin tinggi stability-nya ya Semakin stabil ya Lebih monoton nadanya Seperti itu guys Kemudian ada clarity ya Untuk tingkat kejernian suara Dan juga ada style exaggeration ya Atau bahasa Indonesia nya style yang lebay ya Semakin tinggi semakin lebay ngomongnya guys ya Bahkan di stability dan style exaggeration itu ya Ada batasannya guys ya Kalau kamu sudah melebihi batas sampai ke merah-merah ini Dia akan menjadi unstable Jadi gue saranin sih kamu main amannya di area-area yang tidak merah guys ya Kemudian kamu bisa aktifkan juga speaker boostnya ya Supaya suaranya lebih jelas tentunya Nah kemudian disini adalah modelnya guys Kamu klik aja Dimana sekarang ya kita sudah di model Eleven Multilingual versi 2 Kalau kamu lihat disini ya Ini adalah bahasa-bahasa yang didukung oleh versi 2 ini ya Dan salah satunya adalah bahasa Indonesia guys Dari ratusan negara, negara Indonesia dipilih Ini artinya sudah banyak orang Indonesia yang pakai Eleven Labs Makanya kenapa sampai dibikin model berbahasa Indonesia nya Jadi guys dari suara-suara primate yang ada di Eleven Labs ini ya Semuanya itu bisa berbahasa Indonesia loh Keren banget Contohnya misalkan gue pakai suara si Adam ya Si Adam ini suaranya Inggris banget ya British banget Coba gue masukkan teks bahasa Inggris ya Gue udah siapin guys Langsung aja gue paste ya In this video we will discuss how to easily and quickly get views on YouTube Coba sekarang kita setting aja ya stability nya kita coba di paling mentok Sebelum batas merah Ini juga ya Exaggeration nya di 50 Kemudian clarity nya mungkin gue akan bikin di 70 Sekarang kita denger hasilnya In this video we will discuss how to easily and quickly get views on YouTube Kamu pasti sering denger kan suara ini sekarang bertebaran di mana-mana Di TikTok, di Instagram, di YouTube Semua orang pakai suara ini Dan mereka bikinnya di Eleven Labs guys Oke sekarang kita akan suruh si Adam ini berbicara bahasa Indonesia ya Gue akan paste, teksnya udah gue siapin ya bahasa Indonesia Di video kali ini kita akan membicarakan tentang gimana mendapatkan views di YouTube dengan mudah dan cepat Kita denger hasilnya Di video kali ini kita akan membicarakan tentang gimana mendapatkan views di YouTube dengan mudah dan cepat Gokil gak? Gila ya Intonasinya dapet banget Suaranya sama Tapi tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Indonesia Inilah power of Eleven Labs Power of AI nya Eleven Labs guys Kemudian kita juga bisa pakai suara-suara yang lain ya Semuanya bisa berbahasa Indonesia guys ya Ada Antoni Coba kita denger Antoni ya Kita suruh lebay lagi ya Kita mungkin di 30 Ini di 40 aja Gue akan coba ini kecilkan di 30 ya Kita denger gimana hasilnya dengan bahasa Indonesia Di video kali ini kita akan membicarakan tentang gimana mendapatkan views di YouTube dengan mudah dan cepat Wow gila keren banget ya Semua orang jadi bisa ngomong bahasa Indonesia Aksennya aksen Indonesia Tapi suaranya tetap suara profesional guys Jadi penting banget disini kamu untuk bereksperimen aja ya Dengan 3 settingan ini guys ya Karena perubahan-perubahan di settingan ini bisa merubah suaranya dengan drastis loh guys ya Tapi sayangnya disini guys ya Kalau kita cuma coba-coba suara seperti ini Itu udah kepotong kuota kita guys Kamu lihat disini ya Untuk meng-convert suara ini aja Tadi kita sudah memakan 108 karakter guys Jadi menurut gue dengan kuota gratis 10 ribu tadi Sebenarnya kamu bisa mencoba-coba Sampai menemukan settingan suara yang paling tepat guys Kemudian disini ada fitur voice library guys Nah voice library ini ya Adalah kumpulan suara-suara Yang dibuat oleh member-member lain Eleven Labs Dan suaranya keren-keren banget guys ya Coba kita denger suara si Marcus nih ya Kita denger sampelnya Berat gitu ya suaranya ya Kemudian suara si Valley Girl coba ya Ada banyak banget disini guys Ada ratusan suara yang bisa kamu pilih guys ya Jadi keren banget Kemudian fitur yang paling gue suka adalah ini guys ya Adalah fitur voice lab guys Ini adalah fitur voice cloning Dimana kita bisa meng-cloning suara ya Yang kita upload ke Eleven Labs guys Yang penting file suaranya jernih ya Jadi kamu bisa upload suara siapa aja ya Bahkan suara-suara artis Suara-suara penceramah Suara-suara podcast Yang penting suaranya jernih Dan gak ada background musik Untuk penambangan suara gampang banget Kamu tinggal klik aja Tanda plus disini Dan disini kamu ada banyak pilihan lagi guys ya Kamu bisa voice design Voice design ini ya Kita bisa membuat suara Dari bawaan Eleven Labs Secara terperinci ya Supaya unik dan berbeda dari yang lain ya Karena kamu ada banyak pengaturan Contohnya disini kita mau pakai suara cowok Umurnya mungkin yang tua Nah kemudian aksennya ini Aksen apa nih ya Aksen Amerikan gitu ya Kemudian aksen strengthnya ya Kekuatan aksennya ya Kita bisa atur juga disini guys ya Sekarang kita coba aja gimana suaranya Kalau kamu suka Kamu tinggal klik aja Use voice Dan otomatis akan Teregister suaranya di Voice Lab ini Kemudian setelah itu Ada Instant voice cloning Nah ini favorit gue guys ya Kamu tinggal klik aja Nah disini kamu tinggal upload Suara yang sudah kamu rekam tadi ya Mungkin suara kamu sendiri juga bisa Suara orang lain juga bisa guys ya Disini gue sudah bikin suara versi gue sendiri ya Ada yang bahasa Inggris Ada yang bahasa Indonesia guys Gue sudah upload Kemudian setelah itu Kamu bisa tambahkan deskripsi suaranya Seperti apa Dan disini guys Penting banget guys Karena powerfulnya voice cloning ini Bisa meniru suara orang Secara bulat-bulat ya Kamu harus menyatakan Bahwa kamu tidak akan Menyalahgunakan suaranya Dan juga kamu harus menggunakan suaranya Dengan bijak guys ya Jangan digunakan untuk kegiatan macem-macem lah Untuk penipuan dan segala macem ya guys Ini penting banget ya Jadi gue harap kalian bisa menggunakan Eleven Labs ini dengan bijak ya guys Contohnya disini gue sudah upload Suara Enrouted ya Kamu tau Enrouted kan ya Coba kita coba Kamu langsung aja klik Tombol Use disini ya Kalau kamu sudah upload Kemudian kita sudah masuk ke Suaranya Enrouted disini ya Voice settingnya gue akan bikin Mungkin agak-agak Exaggerationnya di 30 ya Dan settingan yang lain Mungkin gue biarkan seperti ini Kita pakai Eleven Multilingual Versi 2 ya Sekarang kita coba dulu Si Enrouted Memang bahasa Inggris ya guys ya Oke ini tekstnya ya Sekarang kita coba Dengar suara Enrouted Membacakan teks ini Enrouted banget ya Ini bener-bener kayak Enrouted yang lagi bacain guys Sekarang saatnya Kita suruh si Enrouted Ngomong bahasa Indonesia Kira-kira bisa gak guys Gue udah siapin Tekst Indonesia nya ya Seperti ini ya Di video kali ini Kita akan membicarakan Tentang gimana Mendapatkan views di Youtube Dengan mudah dan cepat Ada satu cara Yang dirahasiakan oleh Semua Youtuber Bagaimana mereka bisa Sukses dengan cepat di Youtube Hanya dalam hitungan bulan Gue akan coba Ubah settingannya sedikit ya Gue akan suruh dia Agak-agak lebay lagi ya Exaggeration nya Stability nya Gue akan bikin di 40 juga Ini mungkin gue akan Setting di 60 aja guys Sekarang kita lihat Gimana hasilnya Di video kali ini Kita akan membicarakan Tentang gimana Mendapatkan views di Youtube Dengan mudah dan cepat Ada satu cara Yang dirahasiakan oleh Semua Youtuber Bagaimana mereka bisa Sukses dengan cepat di Youtube Hanya dalam hitungan bulan Oh my god Enrouted bisa ngomong Bahasa Indonesia Akhirnya Ini bener-bener Game changer guys ya Kamu bisa nyuruh Siapa aja Di dunia ini Untuk bicara Bahasa Indonesia Dengan Eleven Labs ini Powerful banget Oke sekarang gue akan coba Suara gue sendiri ya Kalian tau kan Suara gue seperti apa Seperti ini Gue sudah bikin suara gue Berbahasa Inggris Dan gue upload ke Eleven Labs Sekarang kita lihat hasilnya Gimana gue membacakan Bahasa Inggris guys In this video We will discuss How to easily and quickly Get views on Youtube There is one secret method That all youtubers Keep to themselves Which is how they achieve Rapid success on Youtube In just a few months In this video We will discuss How to easily and quickly Get views on Youtube Gila Aksen gue jadi kayak Amrik banget Agak-agak ke India-Indiaan Dikit ya Tapi intonasinya jelas Gue seperti orang Yang bisa bahasa Inggris Dengan benar Padahal Inggris gue Belang-belang Gila keren banget Eleven Labs ini Bisa bikin kamu Berbicara bahasa Inggris Bahkan gue juga Sudah mengupload Video gue Yang berbahasa Indonesia Kemudian sekarang Gue akan coba lagi Suruh berbicara Bahasa Inggris Tapi sampelnya Bahasa Indonesia Tentunya Kita akan generate Kita lihat gimana hasilnya In this video We will discuss How to easily and quickly Get views on Youtube Kayaknya lebih bagus ya Kalau untuk bahasa Inggris Kamu upload juga ya Suara kamu Yang berbahasa Inggris Gak apa-apa Belang bentong Gak apa-apa Aksennya Berantakan Yang penting Kamu baca aja Tekst berbahasa Inggris Kamu rekam ya Dengan jernih Dan jelas Tanpa suara-suara noise Tanpa suara background Kamu upload ke Eleven Labs Dan Eleven Labs Akan membereskan Aksen kamu Segampang itu Semudah itu Sekarang gue coba Sample bahasa Indonesia Gue tadi Untuk membacakan Bahasa Indonesia Kira-kira mirip gak Sama suara gue Oke sekarang kita akan Gunakan teks Yang lebih panjang ya Sekarang gue akan atur Exaggerationnya Kita mentokin Stabilitynya Kita mentokin Di 30% Claritynya mungkin Gue akan bikin Di 50 guys Kita lihat gimana hasilnya Di video kali ini Kita akan membicarakan Tentang gimana Mendapatkan views Di Youtube Dengan mudah Dan cepat Ada satu cara Yang dirahasiakan Oleh semua Youtuber Bagaimana mereka Bisa sukses dengan cepat Di Youtube Hanya dalam hitungan Bulan Dan ini adalah Rahasia besar Dan mereka selalu Merahasiakan rahasia ini Kamu hanya harus Nonton video ini Sampai habis Supaya kamu tidak Ketinggalan Mirip gak? Di video kali ini Di video kali ini Kita akan membicarakan Tentang gimana Mendapatkan views Di Youtube Jadi guys Ini powerful banget loh Ini bener-bener Alat TI yang berguna Dan bisa jadi Alat wajib Buat para Youtuber Tanpa muka Brother Kenapa gue Menunjukkan ini Kepada kalian Karena gue sendiri Pas coba ini Apalagi sekarang Bisa bahasa Indonesia Gue pengen kalian Tahu tools ini Supaya kita bisa Berkembang bareng-bareng Di Youtube guys Karena untuk konten Tanpa muka itu Kendalanya selalu Di voice over Dan Youtube itu Bisa ngeliat ya Ini kayaknya suara Bikinan robot ya Jadi keliatannya Gak original Tapi dengan menggunakan Eleven Lapse ini ya Kamu udah denger sendiri Hasilnya guys Suara gue sendiri loh Bisa gue suruh Berbicara sesuai Dengan teks Yang gue ketikan ya Sekarang gue akan coba Rubah settingannya ya Gue akan coba Clarity-nya gue bikin Semirip mungkin Gue bantukin di 100 ya Stability-nya mungkin Di 40 Kemudian ini juga Di 40 ya Apakah mirip banget Sama suara gue Atau enggak Kita generate lagi guys Di video kali ini Kita akan membicarakan Tentang gimana Mendapatkan views Di Youtube Dengan mudah dan cepat Ada satu cara Yang dirahasiakan Oleh semua Youtuber Bagaimana mereka Bisa sukses dengan cepat Di Youtube Hanya dalam hitungan bulan Dan ini adalah Rahasia besar Dan mereka selalu Merahasiakan rahasia ini Kamu hanya harus Nonton video ini Sampai habis Supaya kamu tidak Ketinggalan Beda lagi ya suaranya Tonnya tetap sama Tapi gaya bicaranya Agak-agak berbeda Itulah pentingnya Tadi kamu Menyetting sesuai Dengan kebutuhan kamu guys Tapi sayang banget ya Di akun free ini Kita cuma dikasih karakter 10 ribu per bulan Tapi sebenernya Eleven apps ini Udah baik banget loh 10 ribu itu banyak loh Sekitar 2 ribuan kata ya Jadi dengan 10 ribu karakter itu ya Kalau kamu menggunakan Dengan bijak Mungkin kamu bisa bikin 2 video guys Tapi kamu lihat sendiri ya tadi ya Kita baru ngetes-ngetes aja ya Sekali ngetes suaranya Udah 300 karakter guys Gimana kalau kamu Mau mencoba Semua suara disini Apalagi kalau kamu upload Suara kamu sendiri Kamu pasti mencoba Berbagai macam variasi Dari settingan ini Yang akhirnya Memakan banyak kuota guys ya Jadi saran gue nih guys ya Pertama kamu bisa ambil Akun yang starter nih guys ya Cuman 1 dolar per bulan guys ya Kemudian bulan selanjutnya Itu 5 dolar per bulan Jadi bulan pertama itu Kita dikasih diskon 80% guys Dan di akun starter ini Kamu bisa mendapatkan 30 ribu karakter Per bulan Kemudian bisa membuat 10 suara custom Dan juga pentingnya nih ya Kamu mendapatkan Commercial license Jadi kamu tidak perlu lagi Menyertakan atribusi 11 laps Di video-video Tanpa muka kamu Kemudian kalau kamu Memang fokus ya Mau bikin konten Tanpa muka ya Tentunya kamu bisa Mengambil paket Kreator guys ya Dengan 22 dolar per bulan Kamu mendapatkan 100 ribu Total karakter Per bulan Itu bisa bikin Puluhan video guys Bahkan kamu bisa bikin 30 suara custom guys ya Dan yang penting lagi nih Kamu bisa mendownload High quality audio Sampai 96 kbps Suaranya jernih banget Tapi buat kalian yang mau coba-coba ya Kalian pakai aja akun free ya Gue pun di awal pakai akun free ya Tapi setelah gue tahu Powerfulnya Dan kegunaannya 11 laps ini Karena gue banyak ya Channel tanpa muka Yang butuh suara voiceover Yang natural guys Kalian lihat aja disini ya Di akun gue Disini akhirnya gue mengaktifkan Yang pro guys ya Gue mendapatkan 500 ribu karakter per bulan Ini cocok banget Buat kalian yang memiliki Channel tanpa muka Bahkan nih ya Kalian bisa buka Jasa voiceover di Viver Di fast work Menggunakan 11 laps ini loh guys Kalian lihat disini ya Gue mengaktifkan paket Independent publisher Yaitu 99 dolar per bulan Gue mendapatkan 500 ribu total karakter per bulan Atau sekitar 10 jam Suara guys Dan gue bisa membuat Sekitar 160 suara custom Jadi guys Dengan ini Gue bisa buka Jasa voiceover Gue juga bisa merubah Suara klien Untuk membacakan Teks yang dia berikan guys Jadi menurut gue pribadi ya Ada banyak banget Kegunaan dari 11 laps ini Pertama tentunya Untuk kebutuhan voiceover Untuk konten tanpa muka Kemudian Kamu juga bisa buka Jasa seputar voiceover Dan text to speech guys Dan cara bayarnya pun Gak ribet ya Gak harus pake kartu kredit Karena kamu bisa bayar Pake google pay nih guys Kamu tinggal top up aja Aku google kamu Kemudian kamu tinggal Subscribe ke paket Yang kamu inginkan Gue harap video ini Bisa menginspirasi kalian ya Untuk bisa membuat Konten tanpa muka kalian Naik kelas guys Dengan menggunakan Suara 11 laps ya Yang udah kalian denger sendiri kan Gimana hasil suaranya Natural banget Real banget Yang bahkan orang awam pun Mungkin youtube pun Gak bisa mengira Kalau itu suara voiceover Sekali lagi Kalau kamu mau daftar 11 laps Langsung aja kamu daftar Dengan link di bawah Dan kamu bisa mendapatkan Diskon 80% Untuk bulan pertama Di paket starter Dan kalau kamu mau tau Gimana cara bikin konten Tanpa muka yang baik dan benar Kamu nonton nih Video-video gue yang ini nih Kamu pasti suka Gue Zary muda Kita ketemu lagi di Konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum Bye